Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Laras di Ruangsiswa.net, timbel online dan offline berbasis soal. Nah, kali ini Kak Laras akan membahas soal kelas 10, fisika tentang gerak melingkar. Nah, disini sudah ada soal dengan gambar roda-roda. Oke, kita baca soalnya ya. Roda B dan C dipasang seporos dan roda A bersinggungan. Oke, disini ada roda B dan C, B dan C ya. Lalu jika jari-jari roda A sama dengan jari-jari roda C, nah ini jari-jari roda A sama dengan roda C, jari-jari roda B sama dengan 60 cm, perbandingan kelajuan linier antara roda A, B, dan C adalah, oke, mari kita selesaikan satu persatu. Kita tulis apa yang diketahui dari soal ini. Oke, yang pertama diketahui jari-jari roda A sama dengan jari-jari roda C, sebesar 30 cm. Kemudian jari-jari roda B sebesar 60 cm. Nah, yang ditanyakan yaitu kelajuan linier. Oke, simbolnya yaitu V, berarti VA dibanding VB dibanding VC. Berapakah jawabannya? Nah, oke, kita lihat dulu dari roda B dan roda C. Nah, di sini diketahui roda B dan C dipasang seporos. Nah, jika seporos, oke, jika seporos maka berlaku kecepatan angular kedua roda itu sama. Nah, di sini berarti kecepatan angular B dengan kecepatan angular C itu sama. Nah, kita bisa cari di sini kecepatan angular itu apa? Kecepatan angular itu dari kelajuan linier dibagi jari-jarinya. Oke, berarti VB per RB sama dengan VC per RC. Oke, kita masukkan di sini. Nah, kita bandingkan di sini. Kita pindah ruas VC-nya. VB per VC sama dengan RB per RC. Nah, oke, kita masukkan di sini. VB per VC sama dengan RB-nya yang sudah diketahui ya. RB-nya yaitu 60 cm. dibagi RC-nya tadi berapa? 30 cm. Nah, karena ini tadi dalam cm kita jadikan meter sesuai satuan internasional. Yaitu 0,6 dibagi 0,3. Nah, berarti perbandingan VB dan VC yaitu 6 banding 3. Atau kita sederhanakan yaitu 2 banding 1. Oke, kita dapatkan kelajuan linier untuk B dan C. Gimana dengan roda A? Nah, kita lihat lagi. Ketika roda A ini bersinggungan dengan roda B. Nah, ketika bersinggungan, kalau tuliskan di sini ya. Bersinggungan. Ketika bersinggungan, maka yang sama apa? Yang sama adalah kelajuan linier. Berarti VA sama dengan VB. Nah, ketika kita sudah tahu VB-nya. Tadi berapa VB-nya? VB-nya ketemu 2. Berarti VA-nya juga 2. Nah, untuk perbandingan ketiganya. Berarti perbandingan kelajuan linier antara roda A, B, dan C adalah. Kita langsung bisa masukkan VA dibanding VB dibanding VC. Berarti VA-nya 2 dibanding VB-nya 2 dibanding VC-nya 1. Berarti di sini A, B, C. 2, 2, 1. Oke, sekian penjelasan dari Kak Alaras. Semoga teman-teman lebih paham. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nantikan video-video berikutnya. Salam ruang siswa.